Pemirsa, persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut generasi muda, yaitu generasi milenial, punya skill tambahan dan salah satunya adalah public speaking atau kemampuan berkomunikasi di depan umum. Ya betul sekali David, dan salah satu presenter MNC News baru-baru ini memberi pelatihan kepada anggota organisasi Purnacaraka Muda Indonesia di Sulawesi Tenggara. Persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut kalangan milenial memiliki kemampuan tambahan agar mampu menjalani pekerjaan dengan baik. Salah satu skill tambahan yang dibutuhkan adalah kemampuan berkomunikasi atau public speaking. Hal inilah yang menjadi sasaran dari acara talk show public speaking hasil kerjasama MNC News dengan Purnacaraka Muda Indonesia atau PCMI Sulawesi Tenggara, serta BEMFISIP Universitas Halu Oleo. Acara yang bertemakan Say Goodbye to Your Public Speaking Fobia dihadiri oleh Vandi Hasid, presenter MNC News yang merupakan putra daerah kendari. Dalam paparannya, Vandi mengajak para peserta untuk meningkatkan rasa percaya diri agar mampu tampil di depan halayak atau audiens. Untuk menjadi seorang public speaker yang baik adalah satu, modal awalnya adalah percaya diri. Karena percaya diri adalah modal yang paling utama, karena bagaimana dia akan berbicara kalau dia tidak memiliki modal percaya diri. Dari percaya diri tersebut kemudian akan mengikuti semua satu-satu yang lain, mulai dari cara berbicara, komunikasi atau intonasi, kemudian juga bahasa tubuh, itu akan mengikuti ketika dia sudah memiliki modal percaya diri yang kuat di awal baru. Jadi mudah-mudahan diharapkan mereka dapat memberikan motivasi dan juga ilmu, meskipun juga belum banyak ya, tapi segerinya bisa memotivasi para peserta untuk percaya diri dan menggeluti apa yang mereka suka, khususnya dalam dunia perensian dan juga beroketing. Selain memotivasi peserta untuk mampu berkomunikasi dengan baik, acara ini diharapkan bisa menjadi pemacu dan meningkatkan rasa percaya diri bagi generasi milenial untuk menghadapi persaingan di berbagai bidang. Tim Liputan Ainews melaporkan